Intro Karamba Jala Apung, Waduk Gajah Mungkur Nah Mitra TATV, Waduk Gajah Mungkur adalah sebuah waduk Di mana posisinya terletak di desa Sendang atau 5 km Di selatan kota Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah Saat ini pengelolaan Waduk Gajah Mungkur dioptimalkan oleh masyarakat desa Sendang Dan desa-desa di sekitarnya untuk pengelolaan budidaya ikan nila dan patin Disamping sebagai wahana wisata air Ya dulu itu saya mulai dari istilahnya dari pahit getirnya Pertama itu saya buruh Pak ya Buruh di Karamba sebelah utara Di letaknya di desa Cakaran Sendang Itu saya ikut buruh di situ itu ya cuma gaji-gaji bulanan 750 ribu itu per bulan Ya terus saya itu ya istilahnya di situ cuman pengennya bekerja dulu itu Cuman terus saya pikir-pikir kok bekerja di Karamba Terus saya tanya-tanya hitung-hitungannya kok bisa dapat hasil segini itu Terus saya mulai belajar terus dari situ dari pertama bibit sampai pembesaran sampai dijual Itu keuntungannya itu dimana itu terus saya selami saya belajar dari situ Cuma kalau misalnya gaji segitu itu kan ya pas-pasan banget tau buat beli makan buat menghidupin anak istri Sedangkan anak saya juga sudah tiga terus saya berpikir seumpama saya itu punya modal Seumpama punya modal saya itu mau bikin Karamba sendiri Saya sudah lama Pak buruh itu Saya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 tahun itu gaji segitu Terus saya berpikir lagi seumpamanya saya punya modal Saya bisa bikin Karamba toh hasilnya biar bisa mencukupi keluarga saya Kita berpikir begitu Baik berjumpa lagi dengan saya Lek Mantep dan juga rekan saya Rumania Dalam acara harapan, obsesi dan juga tantangan Kiat sukses, tekun dan mandiri Kali ini kita jalan-jalan rum Jalan-jalan, enak banget tiap hari kita jalan-jalan seperti ini Bener banget Kita nanti akan jalan-jalan di daerah Onogiri, Waduk Gajah Mungkur Dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Supri Pak Supri Bapak Supri yang mengantarkan kita kali ini Supri itu ada singkatannya Apa? Suka Peringas Peringis Nah, coba beritakan Peringis Buka dulu Pak Nah Bener kan? Suka Peringis kan? Pak Supri Suka Peringis Kenapa kita kali ini ke Waduk Gajah Mungkul yang ada di Onogiri? Karena ternyata di sana ada juga salah satu wira usaha Untuk menunjukkan naro sumber kita Yang nanti akan berbagi informasi Inspirasi seputar usahanya seperti apa Berhubungan dengan masalah karamba Oh, karamba, karamba ikan ya? Karamba ikan Nah, yang disuntui jenis karambol Oh, iya, iya Itu ya, karambol karo karamba ya Jaraknya kira-kira berapa lama nanti ke sana Pak? 5 km ada Iya, 500 500 km? 500 km? 500 km? 500 km? 500 km? 500 km? Kita naik, ini jenisnya kapal apa ini Pak? Kapal skoci atau kapal titanik? Atau kapal keruk? Ini kapal napa cina Kapal lapo ini Pak? Kapal supri Oh, kapal nelayan Jadi kita nanti ke sana kira-kira berapa menit Pak? Sampai sana? 5 menit Oh, 5 menit? Aduh, terlalu cepat ya itu Pak ya? Terlalu cepat goyanglah Pak Muter-muter dulu enggak apa-apa Pak Dan 5 menit aja Iya, terlalu lama ya Oke pemirsa Makanya setelah ini kita akan menuju ke Kak Ramba Untuk berbagi informasi seperti apa sih Narasumber kita Temun juga wira usahawan yang kita temui di hari ini Untuk bisa berbagi informasi dalam acara hot Berharapan, obsesi, dan tantangan Lihat sukses tekun dan mandiri Berangkat Pak Berangkat Pak Oke Karena ini kesempatan seperti ini Tidak semua orang bisa Oke Sudah ada di Karamba Langsung loh Karamba ikan Dan bisa tanya-tanya langsung Kepatau ini menginspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah Ya Dan juga untuk nantinya selalu bergembang untuk usahanya Nah Terutama berhubungan dengan masalah Karamba dan juga ikan ya Rudya Oh ini ide untuk yang suka mancing Wey Ya 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 Daripada mancing saja Oke Mendingan usaha Karamba sekalian ya Tapi seperti apa Nanti kita tanya-tanya di sana ya Rudya Oke Ya oke Ikuti kita terus bersama Darabat, obsesi, dan tantangan Kiat sukses tekun dan mandiri Makasih Wey Oh sudah datang Ust, kan Ust, kan Ust, kan Menyenangkan ya Rudya Menyenangkan sekali Kita di watru kajah mungkur Kanan kiri kita ada Oh burung-burung yang terbang Oh ini burung bangu Tak kena mpert loh pak Hmm Tapi mereka mpertilai Nek putihnya seperti ini bangu Oh, burung bangau Nah misal kita sudah sampai di tempatnya di Karamba kita nanti akan bertemu dengan pemilik karamba ini sekaligus dia ya dikatakan mirah usaha juga bisa ya rumian karena memang dia mungkin udah lama juga untuk mengusahakan karambanya menjadi berkembang semacam ini akhirnya berapa lama dan seperti apa? ikuti kita terus dalam cerahut harapan, objeksi, dan tantangan kiasa sekundan mandiri monggok monggok pak monggok pak dan jenis kan yang gadah karamba menikah kalau yang pasitkan pak, semuanya pun pak kalau pak lasmito pak lasmito dan jenis kan karambanya atau las? pak lasmito oh pak lasmito terbaiknya pak karamba mito monggok nah kita pemilik saya sudah bertemu dengan pak lasmito nanti akan tanya-tanya seputar usaha karambanya ini seperti apa berkembangannya nanti kita bisa masuk ke dalam ini masuk ke dalam ya mas ya kita lihat-lihat karambanya aja masuk ke dalam masuk ke dalam aja ngak gue di sini gak punten ya pak gak punten ya pak gak apa-apa nah oke karamba jala apung mulai menjamur pada tahun 2003 dengan usaha utama pemeliharaan ikan nila merah namun tak banyak warga yang memiliki karamba jala apung karena butuh modal besar dan ketelatenan memelihara ikan lasmito sebagai petani ikan menceritakan dahulu ia adalah seorang buruh di karamba jala apung sambil menunggu panen ikan sehari-hari juga menjaring ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebelum ia menjadi petani ikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati